Hai asyik hahaha minum dulu di sama tanya nih Mbak Mekana silahkan waktu Yesus lahir itu waktu Yesus lahir apakah dia sekolah begini ya Tuhan Yesus ketika datang ke dunia dia datang berkenosis ya Filipi 2 ayat 6-8 dimana Allah itu sendiri datang ke dunia Yonez 1 ayat 1-14 bahwa sang pencipta itu datang ke dunia ketika dia datang ke dunia disitu dikatakan mengosongkan dirinya sendiri ya dia datang dalam rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia ya selama 33 tahun jadi Tuhan Yesus mengikuti apa yang eh tradisi di Yahudi itu menurut hukum Taurat ya tetapi ketika Tuhan Yesus mengajar di baik Allah yang tertulis di Yohanes 7 iya kan bahkan ketika sebelum itu ketika Tuhan Yesus masih umur 12 tahun dalam eh rupa seorang hamba ya di Lukas 2 ketika dia bersoal jawab dengan imam-imam kepala Alim alim ulama alim ulama ini sampai heran kok 12 tahun umurnya seperti ini kok cerdas sekali dari mana diperoleh semua itu ini kenapa nih merokok ya Bang abang ini kok ada nyamuk udah kena peringatan abang obak nyamuk merokok Bang soalnya ada notifikasi masuk ya Nah itu aja Alim ulama aja sangat heran akan kecerdasan Tuhan Yesus masih dalam umurnya 12 tahun dalam rupa seorang hamba bahkan ketika di umurnya 30 tahun dia mengajar orang-orang Yahudi berkata seperti ini di Yohanes 7 ayat 14 sampai 15 waktu pesta itu sedang berlangsung Yesus masuk ke baik Allah lalu mengajar disitu maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata bagaimana kah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar ya jadi Tuhan Yesus itu adalah ala sumber segala hikmat ala sumber segala kecerdasan makanya terbukti penerima hadiah Nobel terbanyak itu adalah Kristen dan Yahudi Kristen Yahudi itu Tuhan yang disembah itu sama itu Yothefave karena Tuhan sudah Yothefave itu sendiri makanya penerima hadiah Nobel terbanyak adalah Kristen dan Yahudi hampir 90 persen ya 86 persen koma sekian sekian jadi udah hampir 90 persen itu ya kemudian diikuti sama orang Atheis ya jadi disitu terbukti bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah sumber segala hikmat sumber segala kecerdasan karena ternyata pencipta pencipta ilmu teknologi itu orang Kristen semua ya ya karena 86 persen penerima hadiah Nobel pencipta ilmu teknologi ya itu Kristen itu buktinya bahwa Allah yang kami sembah itu sumber segala hikmat sumber segala kecerdasan ya haleluya haleluya sudah saya bilang jangan pernah saudara datang ke atas sini ya ingin merendahkan atau menjatuhkan iman kami Kristen belum pernah ada satu orangpun yang mampu malah dipermalukan banyak iya ya kalau bertanya jadilah yang bertanya-tanya saja kami akan hormati anda dan agama anda ya ya